Udah baca ikhrar? Iya kan, kemarin itu saya udah berjalan prosesnya. Cuma kebetulan memang belum melakukan ikhrar. Yaitu yang lebih tahu, berarti tinggal saya aja sama rumah. Oke, ngasalan dari itu, Vick, lu kabarnya ada dugaan lu membawa uang dari anak-anak. Nah, itu gimana tanggapan lu? Gini, gini, gini. Kalian kan media tuh punya sesuatu harus dengan fakta. Ada hak jawab, ada orang-orang yang tanya, ada saat gua wawancara itu, segala waktunya. Gak bisa kayak gini, nih, Vick, Vick, punya saya, bisa dong begitu. Ini semua satu hampara nih, SCBD. Ini punya nenek saya nih, gak bisa. Apa pembuktiannya? Ya kamu buktikan dengan kepemilikan, dengan apa gitu. Maksud aku kalau ada, kita gak usah bias dulu deh, yang mana, yang mana, yang mana. Fokus aja ke perkara ini. Aku aja saat aku ditegaskan sebagai tersangka, ya aku hadapi semuanya. Tapi sempat merasa kecewa gak sih dijadikan tersangka itu sendiri? Kecewa, kecewa dengan menjadikan tersangka. Bingung. Bingung iya. Maksudnya, kan saya suami ya? Saya kira untuk istri saya. Terus, bukannya gak ada, di kamar saya ada pria itu, di jam 2 pagi, jam yang gak wajar, saya tanya sama RT, dia kadang tamu lapor, 1x24 jam gak tahu, saudara, bukan, orang lain, apa-apa, bukan. Terus ada di situ, terus saya grebek, saya bersalah, nah itu, jadi saya lebih mengkaji diri, gitu. Padahal gini, hukum positif, itu di negara kita, norma yang paling tertinggi kan norma aturan Tuhan. Nah, kalau menurut saya, mungkin sebagai seorang muslim, mungkin teman-teman yang berkeyakinan lain pun, agamanya pasti akan berpendapat kalau itu suatu hal yang salah. Makanya, aku sempat bingung tadi pertanyaannya. Bingungnya kok, apa yang gitu, makanya aku pengen diskusi. Kemarin bukannya so-soan, gak pakai kuasa hukum, gak pakai apa, bukan. Ya maju aja, pengen diskusi, orang kita memang ada kejadiannya, sempat sebenarnya yang hatinya sakit di saya, nih, minat ya Allah istri saya, gitu loh. Terus, akhirnya kok kenapa jadi saya, gitu, nah gitu, kayak begitu. Jadi ya, diskusi lalu. Tapi repan istri ini gak kasi, Pak. Hah? Gakak tetap dilawan. Gak ada pilihan. Kan, aku bilang, perkara ini jangan sampai jadi ajak percontohan. Ajak percontohan kalau orang akhirnya begini. Ah, dengan perkara pikir, istrinya yang kedapatan ada cowok di kamarnya yang grepuk pikir-pikir yang salah. Ah, itu bisa bagaimana semua kalau wanita-wanita Indonesia, istri-istri yang ada di Indonesia, melakukan dan mengapa berpatokan bahwa perkara itu memang kok, patokannya itu. Nah, ini jangan sampai jadi ajak percontohan. Nanti bisa kita krisis moral, krisis susila-susila semuanya, nih. Dengan-dengan seperti itu, gitu. Kalau aku yang khawatir, aku juga nyampein sama penyidiknya kayak begitu, Pak. Saya tahu yang paling khawatir, perkara saya dijadiin ajak percontohan. Karena dari semua sospek-sospek yang aku baca, sebagian besar, sangat besar. Komennya seperti itu, gitu. Oh, ini suaminya, takut ke suaminya yang tinggi, gitu sih. Terus, apa namanya?